Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizzele Ansar Pertanyaan-pertanyaan subscriber Bakal kita jawabin melalui video ini Biar yang punya pertanyaan yang sama Juga dapat informasinya Dan inilah video Q&A BAM Intro 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 Sebelum kita mulai Boleh klik dulu ya tombol subscribe-nya Sebagai dukungan Anda pada perkembangan channel ini Terima kasih Sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Dari Bapak Sarno Bagaimana cara pakai pupuk NPK? Apakah bisa disemprotkan? Maka saya bilang ya sahabat Tani Di dalam pengaplikasian NPK itu juga tergantung dari NPK itu sendiri Ada NPK yang memang di dalam pengaplikasiannya itu harus ditabur dan juga dikocor Dan ada juga yang di dalam pengaplikasiannya itu bisa dengan menggunakan aplikasi penyemprotan Nah supaya lebih paham lagi tentang ciri-cirinya Maka saya ambil contoh aja ya sahabat Tani Yaitu pupuk produknya Meroke Tetap Jaya Nah pada produknya Meroke Tetap Jaya Ada yang namanya simbol-simbol ya sahabat Tani Yang artinya Itu adalah cara penggunaan dari pupuk itu sendiri Kalau ada gambar seperti ini Nah ini tuh artinya ditabur ya sahabat Tani di dalam pengaplikasiannya Kemudian kalau ada gambar seperti ini Nah ini tuh bisa larut di dalam air ya sahabat Tani Tetapi pengaplikasiannya yaitu dengan metode kocor aja Kalau ada gambar seperti ini Nah ini tuh ya sahabat Tani jenis pupuk Yang bisa diaplikasikan dengan metode vertigasi atau irigasi tetes Dan kalau ada gambar yang kayak gini Nah artinya Dia bisa diaplikasikan secara foliar Atau kita semprotin ke daun tanaman Misal kita ambil contoh ya sahabat Tani Yaitu pupuk NPK Mutiara Nah cuma ada gambar yang kayak gini Dan kayak gini Artinya dia tuh direkomendasikan Buat diaplikasikan dengan metode tabur dan juga kocor Dan tidak direkomendasikan dengan metode sem Metode semprot gitu ya sahabat Tani Kemudian NPK Grower Simbolnya kayak gini Artinya juga sama ya sahabat Tani Tabur dan juga kocor Dan tidak direkomendasikan dengan metode sem Metode semprot Kemudian pupuk kalinitra atau KNO3 Simbolnya ada tiga Yang kayak gini itu artinya adalah foliar Kemudian yang kayak gini itu artinya bisa diaplikasikan secara kocor Dan yang kayak gini itu artinya adalah bisa diaplikasikan dengan sistem irigasi tetes atau vertigasi Nah jadi pupuk KNO3 yang kayak gini ya sahabat Tani di dalam pengaplikasiannya itu tidak direkomendasikan dengan metode tabur Kemudian pupuk MKP Sama juga ya sahabat Tani Foliar, kocor dan juga vertigasi Dan tidak direkomendasikan dengan metode tabur Tetapi ada jenis NPK yang memang bisa diaplikasikan dengan metode foliar Itu namanya NPK Profit dan kayak gini contohnya Nah rekomendasinya foliar ya sahabat Tani Kocor dan juga vertigasi Dan tidak direkomendasikan dengan ditabur Karena pasti mah mahal ya sahabat Tani Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua Bisa KM4 langsung kita semprotkan ke tanaman? Maka jawaban saya ya sahabat Tani bisa-bisa aja Tetapi bakal lebih efektif kalau kita gunain buat memfermentasi bahan organik Dan 1 botol IM4 itu ya sahabat Tani setahu saya itu dapat memfermentasi 1 ton kompos Dan juga bisa memfermentasi sampai 100 liter pupuk organik cair loh ya sahabat Tani Artinya kalau kita gunain buat memfermentasi bahan organik Itu tuh jauh ya sahabat Tani lebih efektif dan juga lebih efisien Atau kalau memang Anda mau mengaplikasikan itu langsung ya sahabat Tani Maka saran saya itu kasih temannya juga Misal pupuk ekoenzim yang videonya itu saya sudah buatin pada video yang ini ya sahabat Tani Atau bisa juga ditambahin dengan yakult atau ragi ya sahabat Tani Itu juga boleh Yang penting jangan dibiarin dia sendiri karena hidup dalam kesendirian tuh gak enak ya sahabat Tani Oke Bercanda-bercanda-bercanda mohon maaf Oke kita lanjut ya sahabat Tani pada pertanyaan yang ketiga Dari akun Rimbawan Muda Pak saya punya tanaman tomat yang sekarang lagi masa pembungaan Dari awal tanam saya mengaplikasikan PGPR Dan pada saat saya cabut ternyata gulma di sekitar tanaman tomat ternyata terdapat bintil akar yang ukurannya tuh lumayan agak besar Seukuran benih jagung Berarti pengaplikasian PGPR ini tuh berhasil ya pak Dan berarti bakterinya itu tuh bisa bersimbiosis ya dengan tanaman yang lain Jadi tanggapan saya ya sahabat Tani berhasil sih berhasil Tetapi kalau itu tuh juga ternyata dinikmatin sama gulma Artinya ya sahabat Tani gimana ya Ya mending-mendingan dinikmatin sama tanaman yang kita ta kita tanam Jadi artinya kalau anda mengaplikasikan mikroorganisme yang berperan pada perakaran tanaman Baik penambat nitrogen macam kayak PGPR yang videonya tuh sudah saya buatin pada video yang ini ya sahabat Tani Atau mikroba pelarut fosfat yang pembuatannya itu ada pada video yang ini Maka saran saya ya sahabat Tani itu usahakan lahan anda tuh harus bersih dan terbebas dari gulma Sehingga lebih optimal lagi dampaknya pada tanaman anda gitu ya sahabat Tani oke Selanjutnya pertanyaan yang keempat Dan ini tuh pada video saya tentang review ZPT Gibrilin yang ketiga ya sahabat Tani Pak kalau kita ingin mendapatkan hormon Gibrilin secara organik bisa apa enggak pak Maka ya sahabat Tani kalau memang anda pengen nih mendapatkan hormon macam kayak Gibrilin itu secara organik Maka bahan-bahannya tuh sangat-sangat sederhana ya sahabat Tani Pertama tuh modal tape atau tape Tape ya sahabat Tani Kemudian air cucian beras Kemudian gula Dan juga air kelapa Kemudian fermentasikan semua bahan itu Maka jadilah pupuk organik cair yang kayak akan nutrisi Kayak macam Gibrilin Kemudian ada auksinnya juga Bahkan juga ada sitokininnya juga ya sahabat Tani Dan ini tuh cara bikinnya Anda kalau memang mau detail lagi silahkan simak pada video saya yang ini ya sahabat Tani Atau kalau memang anda mau campurkan juga itu boleh ya sahabat Tani Jadi Gibrilin pabrikan itu dicampur dengan pupuk organik cair yang kayak akan nutrisi Itu justru malah lebih mantap lagi ya sahabat Tani Yang penting perlu diingat bahwa dosis Gibrilin pabrikannya itu harus dikurangi dari rekomendasi yang ada pada kemasannya gitu ya sahabat Tani Oke kita lanjut ya sahabat Tani pada pertanyaan selanjutnya Dari akun M. Arifudin Apakah bakteri fotosintesis tidak boleh dicampur dengan insektisida atau fungisida Nah jadi ya sahabat Tani buat anda yang belum tahu tentang bakteri fotosintesis Ini tuh adalah bakteri yang dapat membantu tanaman melakukan proses fotosintesis Buat menghasilkan energi bagi tanaman itu sendiri Nah menjawab pertanyaan ini tuh ya sahabat Tani maka mari saya ceritain deh ya sahabat Tani Jadi beberapa saat yang lalu itu saya kebetulan kunjungan ke rumah ketua gapoktan saya disini ya sahabat Tani Dan ketua gapoktan saya itu kalau anda boleh tahu ya sahabat Tani bahwa dia itu tuh sudah mantep banget dan lihai banget buat bikin bakteri fotosintesis Nah saat saya kunjungan dia tuh cerita ya sahabat Tani kalau anaknya tuh pernah mencoba Jadi diantara botol-botol yang dipakai buat fermentasi bakteri fotosintesis itu Ada salah satu botol yang bekas pakai dari insektisida ya sahabat Tani Karena memang gak ada lagi botol yang lain makanya dia pakai yang itu ya sahabat Tani Tapi sebelum dipakai ya dia cuci dulu gitu ya sahabat Tani Dan setelah 3 minggu kemudian dalam pembuatan bakteri fotosintesisnya ternyata Semua botol yang lain itu pada merah ya sahabat Tani Kecuali satu botol itu gak merah ternyata apa? Ternyata botol yang bekas insektisida tadi Padahal kan botolnya udah dicuci ya sahabat Tani Tetapi ternyata bakteri fotosintesis itu gak jadi ya sahabat Tani pada botol itu Artinya dari situ tuh kita simpulin ya sahabat Tani bahwa bakteri fotosintesis itu bakalan kalah Atau mati ketika katamu dengan bekas pesticida ya sahabat Tani bekas loh Apalagi sama pesticidanya coba Maka mulai saat ini saran saya tuh jangan lagi kepikiran buat campur mencampur Antara pupuk organik cair dengan pesticida Karena ya sahabat Tani daripada sia-sia kan mending Anda mengaplikasikan dengan metode yang berbeda Atau dengan berbeda hari gitu ya sahabat Tani oke Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya Menurut bapak apakah herbicida kontak dan sistemik itu boleh dicampur di dalam sekali jalan Maka jawaban saya ya sahabat Tani itu tergantung dari peruntukannya juga Herbicida itu secara definisinya adalah zat yang digunakan buat mengandalkan gulma Atau tumbuhan yang kehadirannya tuh ya sahabat Tani gak kita inginin bener gak Dan gulma itu sendiri ya sahabat Tani juga ada kategorinya Ada kategori gulma berdaun lebar Kemudian ada juga gulma berdaun sempit Kemudian ada juga gulma yang kecil Ada juga gulma yang gede Bahkan ada yang kecil sampai gede-gedenya ya sahabat Tani dalam satu pohon tuh ada Nah jadi gini Kalau gulma yang kepengen kita kendalikan itu Misal dengan disemprot herbicida yang sifatnya kontak aja udah mati Ya pertanyaan saya ngapain dicampur sama sistemik ya gak sahabat Tani? Karena berdasarkan sifatnya Jenis pesisida sistemik itu pada dasarnya butuh waktu sampai berhari-hari dulu Sampai dia bisa mengendalikan atau membunuh sasarannya Lah pertanyaan saya Kalau memang pakai kontak aja udah bisa mati Ngapain kita pakai sistemik ya sahabat Tani? Kecuali memang kalau anda tuh mau mengendalikan gulma yang buandel ya sahabat Tani Atau susah matinya Kalau diaplikasikan hanya dengan pesisida kontak itu boleh Jadi yang kontaknya itu bikin sekarat Kemudian sistemik buat membasmi sampai ke akar-akarnya Di dalam beberapa waktu kemudian gitu ya sahabat Tani Tetapi ya sahabat Tani Saya tuh juga mesti ingetin anda Bahwa kalau ternyata dengan yang sebaliknya sistemik aja itu bisa mengendalikan Artinya ngapain dicampur sama kontak ya gak ya sahabat Tani? Jadi saran saya sebelum anda mengaplikasikan barang yang namanya herbicida Saran saya coba deh tanya dulu sama petani yang lain Siapa tahu ada petani yang lain yang sudah berpengalaman Atau punya pengalaman dalam mengendalikan jenis gulma itu ya sahabat Tani Biar anda tuh gak mubazir dan lebih efektif lagi di dalam pengaplikasiannya gitu ya sahabat Tani Intinya kalau memang pakai kontak aja ternyata mati Jangan dicampur sama sistemik Kemudian kalau sistemik aja mati Jangan dicampur sama kontak Kayakcuali seperti tadi yang saya bilang Mengendalikan gulma yang buandel itu baru boleh ya sahabat Tani Dan mumpung lagi bahas herbicida Saya tuh mau bener-bener ingetin ya sahabat Tani Bahwa di dalam pengaplikasian herbicida Terutama yang sifatnya itu tuh kontak non-selektif ya sahabat Tani Itu tuh harus bener-bener hati-hati Jadi pernah kejadian ya sahabat Tani Pertengkaran antar petani itu gara-gara apa coba? Gara-gara salah pengaplikasian herbicida Jadi ada kebetulan semayan Itu tiba-tiba itu gosong kayak macam kebakar gitu ya sahabat Tani Dan ternyata usut demi usut ternyata Ada salah satu petani yang nyemprot herbicida Memang gak disemprot disitu Tetapi menyemprotnya di agak jauhan gitu ya sahabat Tani Tetapi parahnya dia tuh nyemprot pas ada angin Nah butiran partikel air yang berisi herbicida Itu jadi ikut ke bawah sama angin Dan akhirnya mengenai semayan orang yang lain ya sahabat Tani Beneran deh Itu berantem mereka ya sahabat Tani Maka saran saya itu di dalam pengaplikasian herbicida Terutama yang sifatnya itu non-selektif Maka anda tuh harus bener-bener hati-hati Dan juga perhatikan faktor angin gitu ya sahabat Tani Pokoknya jangan sampai kejadian dari tempat anda berantem Gara-gara salah dalam pengaplikasian di yang namanya herbicida itu ya sahabat Tani Dan pertanyaan terakhir dari episode yang ketujuh ini Dari Bapak Sikin Rosikin Kalau kita mau minta PPL kunjungan ke tempat kita Dan melibatkannya itu bayar apa enggak pak? Maka saya bilang ya sahabat Tani Jadi membantu dan memfasilitasi petani di wilayah binaannya itu merupakan sebuah kewajiban dari seorang penyuluh pertanian lapangan Seperti saya nih misal Saya tuh tugas di dua desa Itu namanya desa Sumangi dan juga desa Awang Baru Ya sudah ketika mereka perlu apa-apa dengan saya ya tinggal telpon gitu ya sahabat Tani Intinya insya Allah selama saya enggak sakit Yang sekarang ini lagi betulnya lagi enggak badan ya sahabat Tani Insya Allah besoknya kalau enggak sakit ya saya langsung kunjungan Cuma memang kalau saya ya sahabat Tani sama petani di sini Itu tuh kalau perlu apa-apa Memang harus bilang duluan Misal dia tuh kepengen minta bantu cekin PH Tanah misalnya gitu ya Maka bilang dulu sehari sebelumnya Biar ketika saya berangkat itu kebawa PH meter tanahnya gitu ya sahabat Tani Kalau misal lagi yang selanjutnya Dia tuh pengen ngecek tingkat kesuburan tanah di tempatnya dia Ya mesti bilang dulu Biar saya ketika berangkat itu bisa bawa alatnya gitu ya sahabat Tani Tetapi saya juga menyadari ya sahabat Tani bahwa Pasti enggak bakal semua orang bisa pedal dalam satu waktu Nah maka saya juga membuat alternatif itu dengan petani di sini Kita kalau misalnya mau cepat penyelesaian masalahnya Maka tinggal foto pakai HP gitu ya sahabat Tani Foto kemudian dikirim melalui grup WA Nah ketika di foto dan saya terima foto Itu saya bisa langsung memberikan rekomendasi Yang menurut saya tuh tepat untuk permasalahan dia gitu ya sahabat Tani Atau kalau saya enggak bisa Saya bisa juga tanya ke teman-teman yang lebih berpengalaman gitu ya sahabat Tani Dan metode begini tuh saya bilang jauh-jauh lebih efektif Dan Anda juga bisa loh ya sahabat Tani kayak begitu Maka saran saya coba deh komunikasikan dengan PPL di tempat Anda Minta bikinin grup WA ya sahabat Tani Jadi kalau Anda misalnya punya masalah Kemudian tinggal cari ke tempat Anda gitu ya sahabat Tani Kemudian tinggal foto Kemudian kirim ke grup WA yang ada PPLnya Maka saya bilang di dalam penanganannya itu jauh-jauh lebih cepat gitu ya sahabat Tani Kalau melalui media online seperti itu Nah itu dulu seri Q&A episode yang ketujuh ini mudah-mudahan bermanfaat Dan insya Allah kita bakal ketemu pada episode yang selanjutnya dari seri Q&A Nah lanjutkan Q&A Terima kasih ya sahabat Tani sudah nonton sampai habis Setelah ini ada 4 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari Insya Allah bakal membuat keilmuan Anda itu tambah banyak lagi Nah terima kasih sudah nonton sampai habis Mohon maaf saya nggak bisa maksimal karena memang lagi sakit ya sahabat Tani Saya nggak tahu kenapa kok sebulan ini 2 kali sakit Tapi ya mudah-mudahan tetap bisa maksimal memberikan pelayanan buat Anda semuanya gitu ya sahabat Tani Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh